Halo, Assalamualaikum anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 Yaitu garis dan hubungan 2 garis Perhatikan ya Garis Apakah kamu tahu apa itu garis? Perhatikan gambar tersebut Pada baris pertama, garis-garisnya semakin renggang Garis kedua semakin rapat Dan baris ketiga rapat sekali Jadi, kumpulan titik-titik pada gambar tersebut Semakin ke kanan, semakin rapat Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut Akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan Seperti gambar tersebut Sudah paham kan apa itu garis? Nah, selanjutnya kita akan belajar hubungan 2 garis Hubungan 2 garis Ada garis sejajar Garis berpotongan Dan garis berimpit Pertama, garis sejajar Garis yang sejajar dinotasikan dengan simbol sebagai berikut Perhatikan gambar berikut ya Garis P Sejajar dengan garis G Garis K Dengan garis L Tidak sejajar Mengapa demikian? 2 garis atau lebih dikatakan sejajar Jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar Dan tidak akan pernah berpotongan Walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga Coba kamu perhatikan Garis P dan garis G Walaupun diperpanjang sampai tak terhingga Tidak akan terbentuk perpotongan Sedangkan garis K dengan garis L Jika kita perpanjang Maka akan terbentuk perpotongan Paham kan? Sehingga garis P dan G Merupakan dua garis yang sejajar Ditulis sebagai berikut Ya Dibaca sejajar Sedangkan garis K dan L Tidak sejajar Kuis Berilah tanda checklist pada garis yang sejajar Coba kalian perhatikan dengan seksama ya Menurut kalian Garis yang warna apa yang sejajar? Ayo kita beri tanda checklist Ya Garis berwarna toska Garis berwarna pink Itu sejajar ya Sedangkan garis yang berwarna merah Tidak sejajar Garis yang berwarna kuning Juga tidak sejajar Karena garis yang berwarna merah Ada Perpotongannya Sedangkan yang berwarna kuning Jika kita panjangkan sampai tak terhingga Terbentuk Perpotongan Tapi kalau garis warna toska Dan warna pink Walaupun kita perpanjang Sampai tak terhingga Tidak akan terbentuk Perpotongan Paham? Buatlah garis yang sejajar Dengan garis berikut Nah Ada garis berwarna toska Ada yang berwarna kuning Dan ada yang berwarna putih Dengan posisi yang berbeda Buatlah garis yang sejajar Bagaimana cara membuat garis yang sejajar Garis yang sejajar dengan garis toska Yaitu seperti Bisa dilihat ya Dengan Yang sejajar dengan garis kuning Dan yang sejajar dengan garis putih Seperti itu Jika dipanjangkan Tidak akan berpotongan Yang kedua Kita akan Mempelajari Garis berpotongan Dua garis Dikatakan berpotongan Apabila garis tersebut Terletak pada satu bidang datar Dan berpotongan Di salah satu titiknya Perhatikan gambar berikut Garis M Perpotongan Dengan garis N Letak perpotongannya Yaitu Di titik O Nah Yang dilingkari merah Itu namanya Titik perpotongannya ya Garis M dan N Merupakan Dua garis yang saling berpotongan Titik O Adalah Titik potongnya Dua garis dikatakan Saling berpotongan Tegak lurus Apabila garis tersebut Terletak pada Suatu bidang datar Dan membentuk Sudut 90 derajat Sudut 90 derajat Itu sudut siku-siku ya Garis yang saling berpotongan Tegak lurus Dinotasikan dengan simbol Sebagai berikut Perhatikan gambar berikut Tadi Berpotongan biasa Yang sekarang Kita akan membahas Berpotongan tegak lurus Nah Ada garis Garis lurus K Dan mendatar Yaitu Garis L Garis vertikal yang K Dan garis horizontal Yang L Dimana letak titik Perpotongannya Ini membentuk sudut Siku-siku Makanya disebut Garis K Dan garis L Saling berpotongan Tegak lurus Karena Perpotongannya Membentuk sudut Siku-siku Garis K Dan L Merupakan Dua garis Yang saling berpotongan Tegak lurus Ditulis K Tegak lurus L Beri tanda Ceklis Pada gambar Yang merupakan Garis berpotongan Garis pink Garis berwarna kuning Hijau Dan putih Kira-kira Mana yang disebut Garis berpotongan Mari kita beri Tanda ceklis Ya Garis yang berwarna Hijau Dan garis yang berwarna kuning Paham ya Berpotongan Nah Sedangkan Garis yang berwarna pink Tidak berpotongan Kalau itu Disebut Sejajar Garis Sejajar Yang warna putih Juga disebut Garis Sejajar Yang ketiga Kita akan belajar Garis berimpit Garis yang saling berimpit Terletak pada satu garis lurus Sehingga Hanya terlihat Sebagai satu garis saja Ingat Hanya terlihat Sebagai satu garis saja Contohnya Garis M Berimpit Dengan Garis N Garis M Dan garis N Terlihat Seperti Satu garis saja Dua garis Dikatakan Saling berimpit Jika kedua garis tersebut Memiliki Paling sedikit Dua titik Persekutuan Garis yang saling berimpit Terletak pada Satu garis lurus Sehingga Hanya terlihat Sebagai satu garis saja Garis M Dan N Merupakan Garis yang berimpit Berilah Tanda cek Kelis Pada gambar Yang saling berimpit Gambar pertama Kira-kira Saling berimpit Apa tidak ya Ya Benar Gambar pertama Saling berimpit Karena Hanya terlihat Satu penggaris saja Walaupun ada dua ya Yaitu Penggaris Orange Dan penggaris Hijau Gambar kedua Pensil tersebut Apakah saling berimpit Ya Benar Saling berimpit Pensil Biru Dan Pensil Kuning terlihat Seperti satu pensil Gambar ketiga Apakah saling berimpit Tidak Gambar kuas Pada gambar ketiga Tidak saling berimpit Karena terlihat dua garis Dan itu disebut Garis Sejajar Gambar kuas tersebut Saling sejajar Kalau gambar yang keempat Gambar pensil Juga tidak berimpit Tetapi Perpotongan Gambar polpoin Tersebut Perpotongan Ya Terus gambar yang kelima Apakah saling berimpit Iya Benar sekali Saling berimpit Karena hanya terlihat Satu garis Kalian sekarang Sudah paham ya Hubungan antara Dua garis Yaitu Garis sejajar Garis perpotongan Dan garis berimpit Mudah sekali bukan? Nah demikian Penjelasan dari buku ruya Terima kasih Karena sudah Menyaksikan video ini Jangan lupa Klik like Subscribe Dan komen Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh